Selamat siang guys, senang bisa bertemu kembali. Saya berada di bengkel Atrium Senen untuk mengurus perihal pemasangan power window untuk mobil Grand Max kami. Ya, jadi tujuan utama semula pemasangan power window ini tentu saja untuk memudah membuka dan menutup kaca jendela sehingga kita bisa beraktifitas dengan lebih berluasa. Itu utama saat berkendara karena sewaktu itu kita harus membuka dan menutup kaca jendela ini dengan cepat. Guys, dalam narasi Allah ini saya sebenarnya sudah menjelaskan ya. Jadi yang pertama memang apa yang kita harapkan itu pendata tidak bisa selalu terhubung. Dan memang dalam menjalani hidup ini kita tidak selalu beruntung ya. Ya ada kalahnya merugi dan sebagainya. Jadi pemasangan power window ini, ini saya datang ke sini juga yang keempat ya. Jadi waktu pertama kurang sempurna, dipasang lagi, tapi bermasalah. Mesin power window-nya bermasalah ya. Saat saya mengawalnya untuk diperbaiki, penjualnya sangat responsif. Berlihat baik pula dengan mengganti dengan yang baru. Saya sebetulnya sudah direferensikan oleh montirnya supaya mengganti dengan produk yang lebih kuat gitu ya. Bahkan besi katanya. Saya sebetulnya sudah tidak masalah ya kalau harus menangkap biaya demi kualitas yang lebih baik. Tapi kata yang berjual, sama aja itu Pak. Cita aja kebetulan ini produknya dapat yang tidak bagus, nanti diganti yang baru. Oke jadi ya saya sebetulnya walaupun pingin, tapi ya mengikut saja. Karena mereka saya pikir lebih taut produknya. Namun setelah dipakai ya enggak lebih semingguan, karena itu bermasalah lagi kalau window-nya enggak bisa nutut. Kacanya ngablak terus. Ini guys, kaca yang ini. Jadi sangat mengganggu ya kalau ini kaca enggak bisa ditutup. Sementara kalau kita ada pelayanan musik, berjalan gitu, kaca enggak ditutup kan debu, masu. Terus kalau sudah selesai diparkir mobil jadi ngablak, pasti enggak aman. Jadi saya setelah berkomunikasi langsung membawanya siang ini ke sini. Dan saya pikir karena enggak soh tiga kali ke sini, yaudahlah dibuka aja, enggak usah dilanjutkan. Semestinya saya berhak mendapatkan pengembalian 100% karena ya saya sudah membayar kewajiban saya, harga yang ditetapkan. Ya, meskipun bolak-balik ke sini, di-replacement, diganti, tapi enggak solve. Ya, mestinya sebagai konsumen yang sudah menunaikan tanggung jawabnya, saya sih berhak untuk mendapatkan pengembalian 100%, tapi saya pikir kalau saya hanya berpikir atau bersikap dari sisi saya saja, ya bisa-bisa aja sih, tapi saya pikir enggak juga lah ya. Karena kalau saya melihat dari sisi mereka, ya mereka pasti ingin menjual produk yang bagus, terus terpasang juga dengan bagus, termasuk montirnya. Tapi ya begitu lah. Kadang-kadang mereka juga yang maunya kan beruntung ya, namanya berdagang. Tapi kalau dalam situasi seperti ini, ya mereka juga enggak beruntung seperti saya. Jadi saya pikir ya udahlah, enggak usah ribu-ribu, enggak usah apa. Kalaupun saya enggak bisa. Saya menawarkan pengembalian sedemikian berupa, akhirnya kami bersepakat saja. Ya meskipun mobil saya jadi ada bolongnya di sini, karena bekas untuk saklar Pak Windo-nya ya. Yang penting bisa beroperasi lah. Nanti, ya jadi saya melihat dari sisi mereka yang udah berupa ya, namanya juga. Kalau enggak beruntung itu seperti saya kan. Nah, jadi kita kadang-kadang harus melihat permasalahan itu dari dua sisi ya, bukan dari sisi kita saja. Karena kalau dari sisi kita saja, nanti enggak bisa ketemu, bisa berdamai, enggak bisa menyenangkan buat kita. Ya baik, kita mau itu penjualannya. Nah, jadi saya sudah menerimanya, meskipun, apa ya, ya meskipun enggak sesuai dengan harapan saya ya. Tapi saya sekarang-kenan berani sisi mereka. Dan saya pikir, ini tidaklah sesuatu masalah yang besar. Kalau ada rejip itu nanti coba bisa dibawa ke tempat kemasangan power window yang lain mungkin dengan bahan yang lebih kuat atau lebih pokok dan sebagainya, ya penting kita sehat lagi guys ya. Ya jadi sekali lagi, saya ingin mengajak kawan-kawan kalau menghadapi situasi sedemikian seperti saya ini, enggak usah terus ringan, enggak usah terus marah-marah, enggak usah komplain yang berlebihan, ya abis gimana kan. Mereka juga udah berupaya, berupaya bagus, tapi ya enggak tercapai. Jadi kalau dipikir-pikir dari sisi mereka, mereka barangnya juga terbuang percuma, enggak mendapatkan untuk, ya istilahnya hanya mendapatkan 50% dari yang saya bayarkan. Saya dibilang merugi juga ya. Saya rugi, mereka juga. Mereka juga. Yang penting saya dilayani dengan baik. Saya sudah senang. Sebagai penyedia jasa memang yang penting itu kita direspon dengan baik, komunikasinya dengan baik. Ya jadi, apa, saya kesini dengan fleksibilitas waktu kedatangan, mereka juga welcome, welcome, menerima dengan baik. dan kapan saya tiba di sini, tadi langsung dilayani dengan baik. Demikian juga dengan hari-hari sebelumnya. Ya oke guys, demikian aja. Yang bisa saya bagikan, tetap happy lah ya. Sekali lagi, apa yang kita harapkan itu, enggak bisa selalu termuji dengan baik. Terus kalau ada sesuatu terjadi, jangan hanya meresponnya demi kepentingan kita aja, dari sisi kita aja, tapi juga dari sisi orang lain. Supaya ada balancing, ada keberterimaan. Oke guys, demikian dulu. Mudah-mudahan berguna bagi kita ya. Jadi, saya ingin, apa, sesuatu itu, kalau bisa, apa, kita bagikan, menginspirasi, apa saja, saya ingin berbagi bagi kawan-kawan, bagi kita, lebih baik. Oke guys, saya akan melanjutkan aktivitas saya, untuk pelayanan musik kubat kita, di Pumaduka Sentosa RSPD. kiranya kita semua sehat, ya tetap happy. Oke guys, tetap happy, tetap bersyukur lah ya. Gak ada sesuatu penutup yang gak ada manfaatnya, yang gak ada gunanya, meskipun sekali lagi, gak sesuai dengan yang kita harapkan. Supaya kita bisa menjalani hari-hari kehidupan kita ini lagi-hari kehidupan, lagi-hari kehidupan, lagi-hari kehidupan, lagi-hari kehidupan, lagi-hari kehidupan, lagi-hari kehidupan. Oke guys, demikian aja. Thank you for watching us, bye.